Nah teman-teman sekalian, saudara-saudaraku, teman-teman sejawat maupun para mahasiswa yang barangkali tertarik untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum pajak saya akan berbicara sesi ini untuk dua hal saja yang pertama konsep dasar, apa itu pajak? definisinya kayak apa sih? yang kedua baru sejarah banyak orang yang tidak ngerti sejarah pajak itu kayak gimana sih? dari dunia, dari zaman purba dulunya, kemudian sejarahnya di Indonesia itu gimana sih? pajak itu apa? kadang-kadang pajak itu tidak begitu populer buat anak-anak muda karena, ingat, dari mulai SD kita kadang-kadang tidak dibiasakan untuk mendapatkan pendidikan tentang masalah perpajakan padahal pajak adalah jantungnya APBN saya akan berbicara mulai dari konsep dasarnya definisi banyak sekali definisi pajak di Indonesia juga dipengut banyak sekali definisi-definisi dari kata-kata orang atau pakar-pakar pepajakan ya profesor dan sebagainya sehingga nanti diperbincangkan tentang masalah apakah itu pajak penghutan yang dipaksakan atau kalau suatu pajak harus tanpa undang-undang ya kalau tanpa undang-undang merampokan saya ambil beberapa contoh pakar-pakar pajak pakar-pakar pajak yang kita ambil hanya kalau dikumpulkan dari literatur itu ada lebih dari 30 pakar pajak ya baik profesor-profesor Belanda profesor-profesor di dunia maupun di Indonesia saya mulai dari Mr. Thorng N.G Feldman dia bilang pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terhutang kepada penguasa atau menurut norma-norma ditambah secara umum ya tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran umum kata kuncinya adalah prestasi yang dipaksakan kemudian kita lihat lagi definisinya Prof. Dr. M.G H. Smith pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi Smith disini mengakui adanya definisi hanya menonjolkan fungsi budgeter Anda kan tahu ada 4 fungsi tidak ada regular fungsi mengatur, fungsi budgeter, fungsi anggaran ada fungsi redistribusi dan sebagainya nah ini dia menonjolkan fungsi budgeter aja kemudian dia baru menambahkan fungsi mengatur pada definisinya berikutnya adalah seorang profesor ekonomi dari Columbia University New York lahir tahun 1861 dan wafat 1939 Edwin R.A. Seligman yang mengatakan bahwa pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah nah disini penekanannya adalah pajak adalah bantuan pakar perpajakan yang lain adalah yang sangat akrab dari telinga di orang-orang pakar-pakar di Indonesia adalah profesor Andriani lengkapnya adalah profesor dokter Peter Jacob Albert Andriani lahir 1879 dan wafat 1974 yang mengatakan adalah pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan kemudian juga ada pakar dalam negeri Dr. Suparman Sumahadijaya yang mengatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan normal-normal hukum guna menutup biaya produksi barang dan jaksa kolektif dan mencapai keceteraan umum lain lagi ada pakar dari Universitas Pajajaran itu biasanya setiap universitas mempunyai profesor ahli sendiri dan yang itu profesor pajak di sana Prof. Dr. Rahmat Sumitro Esha dia bilang pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontrapetasi maksudnya yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum rata-rata untuk membayar pengeluaran umum nah itu contoh saja beberapa kalau kita lihat ada suatu istilah-istilah atau kemudian pendapat sah-sah saja ya tapi kemudian kita harus mempunyai suatu pendapat sendiri atau suatu definisi tersendiri di undang-undang kita yaitu ya di undang-undang saat itu dalam reformasi pertama itu undang-undang nomor 6 tahun 83 83 itu reformasi besar di pajak ya itu dimuat dan pada saat memberikan suatu definisi betapa bahwa para wakil rakyat dan pemerintah terjadi banyak sekali perdebatan maupun bagaimana merumuskan pajaknya mana pertama dibilang tadi pajak adalah iuran yang dipaksakan ada lagi sebagai apa namanya satu penghutan atau iuran atau apa tapi ada kesepakatan seperti juga perdebatan yang lama waktu itu di DPR tentang istilah wajib pajak dan itu memang kita pakai wajib pajak itu hampir saja dirubah menjadi apa namanya pembayar pajak yang wajib pajak karena apa? di Amerika saja orang banyak orang bilang saya bangga karena saya membayar pajak atau bentar-bentar dia akan protes saya berbicara atas nama pembayar pajak misalnya I'm proud and I'm taxpayer juga tapi tetap saja karena ini sifatnya belum tentu seorang wajib pajak itu bisa membayar atau tidak dalam kategori undang-undang atau membayar maka cukup dia mempunyai kewajiban membayar pajak sehingga wajib pajak itu terbangkan nah definisi kembali kembali definisi pajak definisi pajak ini telah diatur akhirnya kesepakatan pemerintah DPR dia dicantumkan di pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 ini sebelum masuk ke dalam perbaikan yang lagi digodok di DPR itu ya nanti lagi mungkin tahun 2021 ini atau tahun depan mungkin akan di karena dia prolegnas ya dia jadi satu tentang apa amandemen dari undang-undang ini disebutkan disini semua ini dasarnya sebetulnya sebelum saya masuk ke dalam definisi ini ini sudah diatur sebelumnya melalui pasal 23 A undang-undang 45 amandemen ketiga bahwa pajak dan penghutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang oleh sebab itulah harus di suatu definisi itu yaitu undang-undang karena tanpa undang-undang pajak adalah perampasan atau perampokan jadi semua dasar undang-undang nah kembali menurut pasal 1 angka 1 undang-undang 6 tahun depan 3 tadi ya tentang KOP ya ketentuan undang-undang dan juga perkerjakan ada suatu definisi dan definisi ini mempunyai pengertian di tiap suku kata atau setiap padana-padana kata pajak adalah kontribusi wajib dia bukan juran bukan langsung kontribusi kontribusi wajib satu kepada negara kepada siapa kepada negara ketiga terhutang yang terhutang oleh siapa oleh orang pribadi masyarakat itu orang pribadi atau badan ya yang bersifat memaksa sifatnya apa memaksa yang ke-6 adalah berdasarkan undang-undang kalau tidak berdasarkan undang-undang tidak sah sebagai pajak yang ke-7 adalah tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang ke-8 digunakan untuk keperluan apa? keperluan negara untuk apa keperluan negara? bagi sebesar-besarnya kemahmuran rakyat sehingga kalimat dari definisi pajak ini adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemahmuran rakyat poinnya itu ya itu definisinya selanjutnya saya akan berbicara masalah sejarah pajak di dunia dari dunia ke Indonesia dari dunia sampai ke reformasi pajak kita karena pajak itu sesuatu yang tidak bisa di nah seperti kita tahu bahwa setiap bangsa maupun negara bahkan suatu kelompok manusia yang cenderung ingin berkuasa atas bangsa lain tentunya membutuhkan biaya untuk mencapai tujuannya dengan berbagai cara pajak dan penghutang lain hampir setua umurnya dengan sejarah dunia itu sendiri nah semua motivasi itu membuat setiap manusia dari zaman ke zaman nah dimulai pajak juga sebagai sejarah disana tahun 509 di Roma tahun 167 penduduk Roma memungut pajak langsungnya dengan nama tributum ya itu bisa kita lihat dalam situs-situs sejarah ya juga di tahun 405 sebelum masehi seperti juga di Roma di Italia juga dikenal tributum ya bisa disebut si pendiem ada tiga hal tadi ya kemudian di Mesir di Mesir juga pembuatan piramida itu dilakukan dalam bentuk kerja paksa pada dinasti keempat Fir'aun tahun 2575 2467 sebelum masehi yaitu bentuk daripada semacam pemaksaan ataupun bagian dari pajak dan kerja paksa rodi bentuknya kerja paksa ini juga dialamin di Indonesia ya di Spanyol abad ke-14 dikenal nama Al-Kabala tajaknya namanya jadi masing-masing masyarakat masing-masing manusia di dunia ini sudah ada istilah-istilah itu ya di benua Amerika Stem Act tahun 1965 dan kemudian 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 di abad ke-17 itu kira-kira perkembangannya sekarang kita masuk ke dalam dunia di Indonesia saja dari sejarah kita banyak mengambil banyak pelajaran kebaikan untuk membuat kita jauh lebih baik di masa-masa yang pernah datang di Indonesia ini ya dari sejarah pula seharusnya kita menjadi bangsa yang lebih arif dan bijak tidak sering mengulangi kesalahan oleh para pendahulu kita yang terjadi di masa lalu kita harus pahamin betul ini dan dari sejarah pula kita memberikan bekal kepada generasi yang akan datang untuk mempersiapkan diri menghadapi keubahan zaman yang cepat mengalahkan usia manusia hidup di dunia cepat sekali perkembangan di Indonesia di dunia ini ya sejarah singkat perpajakan zaman kerajaan Majapahit Mataram Kediri Kolonial sebelum reformasi perpajakan di Indonesia kita belum sebelum reformasi ini panjang sekali pajak di Nusantara dikuasai sebagian oleh kerajaan kerajaan kesultanan yang timbul tenggelam saling menguasai menjajah menjatuhkan dan sebagainya ya panjang rata-rata menyebutnya sebagai upeti pajak itu sebagai apa upeti ya dia harus mendapatkan pajak yang dipungut atau juga sebagai upeti oke sebagai pengutan upeti dari masyarakat untuk menghidupi kerajaannya antara lain untuk kegiatan operasional kerajaan membangun merawat infrastruktur dan menyenanggarakan acara-acara keagamaan istilah pajak juga disebut kadang-kadang ajek atau paajek pajek yang berarti pengutan yang diberikan secara teratur jadi petugas pajak zaman Mataram kumok dulu langsung ngambil diberikan secara teratur atau ada juga yang menyebutnya sebagai pudutan atau beya atau caosan ini istilah-istilah ya yang perlu barangkali anda belum tentu akrab di dalam telinga anda istilah pengutan atau upeti yang muncul untuk keraja dengan imbalan jaminan ketertiban keamanan kayaknya uang zaman dulu katakan lah kalau anak muda sekatang katakan itu seperti uang prokem lah ya sebutan adan-adan juga disebutkan sebagai pengganti upeti juga mulai dikenal zaman Macapahit biasanya untuk pajak tanah kalau di wilayah-wilayah agraris sebagai pajak langsungnya disebut pajak robi rupa-rupa yang diwajibkan oleh wajak tanah hasil hutan sampai pelacuran pun dan pertunjukan seni pun juga ada zaman dulu ada yang melaksanakannya dengan cara yang sederhana ada juga yang menggunakan sistem penguatan pajak yang sistematis dan terstruktur sudah dimulai contohnya ya kerajaan Sriwijaya di abad ke-3 sampai dengan abad ke-12 Masehi itu juga ada kerajaan Mataram Kuno kerajaan Majapahit abad ke-13 sampai abad ke-15 Masehi ya kerajaan Aceh kerajaan Banten kerajaan pesisir-pesisir seperti Jepara Gresik Timur Maluku Ternate Tidore semuanya menggunakan sistem perpajangan untuk menaksumkan hidup mereka saya akan memulai tahun 1600 sampai dengan 1800an masa Hindia Timur ya bangsa Eropa datang kan ke Nusantara menyebutnya Hindia Timur ya dengan menggunakan bendera maskapai dagang mereka tiba di India Belanda mulai berdagang bekerjasama penghasil lokal monopoli perdagangan kemudian menguasai pelabuhan kota bahkan beberapa bagian daripada Indonesia kerajaan-kerajaannya ya abad ke-17 VOC membangun mengurus kota Batavia ya imperiumnya dari imperium dagangnya dari Asia Afrika dulu ya itu sukses sehingga ibu kota Batavia dulu itu mendapat sebutan Koningen Head Van Osten atau Ratu di Timur dari kota Batavia dapat dilihat betapa VOC dapat dikatakan sebuah pemerintah tanpa biaya ya karena beban keuangannya menjadi tanggungan bersama terlihat dari berbagai peraturan yang dibikin oleh VOC untuk mengeluarkan keperluan itu VOC hidupnya sungguh sangat tergantung pajak lah tidak tergantung oleh pemerintah kerajaan Belandanya ingat perjanjian Oktroy Anda pasti nanti akan lihat lagi betapa ada perjanjian VOC mandat dari kerajaan Belanda tahun 1825 sampai tahun 1907 jaman-jaman penjajaman Belanda itu kan mulai-mulai situ ya 1942 itu soalnya udah atau 1907 udah mulai jaman-jaman itu menuju kemerdekaan itu dikenal pada masa itu ya dengan istilah Patenrech Patenrech atau Landrenstelso pajak sewa tanah itu nanti akan kita bicarakan lagi kenapa Belanda menyebutnya dengan suka sekali dengan pajak sewa tanah bukan pajak tanahnya itu sendiri karena kalau dia pajak tanah berarti kepemilikannya belum punya Belanda dia tidak mau mengaku kepemilikan Indonesia atau orang-orang Indonesia atau orang-orang pribun dia mau ambil dia ambil dia sewa di saya lain sama Jepang nanti Jepang langsung ya you punya you nih saya akan ambil pajaknya aja nah saya hanya pemerintah saja kira-kira gitu ya jadi subyeknya pada saat itu adalah pajak badan dan orang ya organisasi dan orang ya obyeknya penghasilan ya anda tahu pemicu daripada pajak itu pada saat zaman itu contohnya di perang di Ponegoro ya itu kan 1825 1936 30 ya itu sejaman gue di Padang di Sumatera Barat juga ada perang padri ya itu Tuan Kuimam Bonjol itu 1836 sampai 1822 27 sampai 1836 ya gak salah ya pemicu pangeran Ponegoro itu dimulai dari Mei Ponegoro udah mulai agak agak mulai agak gak setuju dan kurang begitu serp dengan Belanda ya pada saat itu ya pada Mei 1825 ya tanah perdikan punyanya pangeran Ponegoro di Tegal di Jogja ya itu digusur tolol kamu orang semua pajak pajak tidak boleh dikurang dan tidak boleh dihutang kamu mengerti Tuan Pati Danu Rejo saya pengjeng Tuan dan peraturan peraturan pajak baru itu sudah harus diminta mengerti saya ya Kang Jeng Tuan khut khut jangan kamu orang kira kita tidak bisa kasih berhenti kamu orang tahu maaf sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan kami kami bersumpah tidak akan berbuat lagi sungguh Kang Jeng Tuan oh 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 sungguh Kang Jeng Tuan omong kosong sumpah kamu orang tidak bisa dipegang boleh buktikan saya mau berbuat apa saja untuk Kang Jeng Tuan asal jangan diberhentikan kamu orang pergi semua pungut pajak itu cepat baik Kang Jeng Tuan dipasangin patok-patok oleh kolonial Belanda itu lewat Residen Jogja Residen Belanda Jogja ya Antoni Hendrik Smith Seyert namanya ya dia juga memang ditunjuk oleh atasannya Gubernur Jenderal pada saat itu Gubernur Jenderal Van der Kappelen kerjasama dengan Pati Danurja kalau Anda ingat sejarah itu ya karena Pati Danurja ini pro pejajah sebagai obyek tanah di daerah Perdikan tanah Perdikan itu tidak diperlukan pajak bagi rakyat Pengalian Deponegoro memberikannya hasilnya kalau mana Anda itu perang dipicu setelah petani dan penurunan mencabuti atau patok itu Pengalian Deponegoro sendiri yang langsung memimpin itu cabut gak ada urusannya dengan Belanda misalnya gitu ya kira-kira gitu nah itu juga terjadi di Sumatera Barat masalah penjajahan ini sangat erat dengan penjajahan ini dengan perpajakan dan pemerasan setelahnya masa Hindia Belanda atau fase liberal tahun 1870 sampai 1942 Anda tahu 42 atasannya dari Belanda yang depan tahun 1870 sistem tanam paksa dinyatakan berakhir kenapa dia berakhir sistem ini dianggap konggunganut ekonomi liberal dengan semangat humanisme di Eropa di Eropa itu ada menyindir dia dia juga melihat bahwa di Indonesia sebagai objek dari jajahan Belanda ini Eropa menganggap bahwa kondisi sistem tanam paksa ini menguntungkan Belanda itu ini Eropa nih kaum-kaum humanisme of tarung ya bahwa itu tanam paksa itu menguntungkan Belanda merauk suplus tapi menimbulkan kesengsaraan berupa standar hidup yang rendah penduduk ribumi akibat tajak langsung dan tidak langsung yang selalu tinggi upah tenaga kerja paksa yang tidak memadain kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan rakyatnya itu sudah pasti tanam paksa antara 1850 sampai dengan 1880 diambil langkah untuk mengatasi keluhan-keluhan itu salah satunya adalah sistem hak milik perorangan terhadap tanah tapi banyak ditolak karena sistem lama sudah berakar Belanda juga tidak mau mengikuti gayanya afklarung sudah berakar soal tanahnya ini dan lagi pajak tanah tetap tinggi karena hakikatnya pemerintah kolonial tetap menetapkan bahwa sewa tanah sistem sewa tanah antara negara dengan rakyat itu suatu hal yang mutlak menanggapnya kemudian fase tanah paksa zaman pendudukan Jepang tahun 1942-1945 nah di era Jepang tanah lebih ditujukan menipat ganakan hasil bumi yang penting bagi Jepang maksudnya Jepang ke Indonesia mengubah nuansa feodalismenya yang diterapkan kolonial Belanda Jepang meneruskan landren yang dikenakan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produktif dan diwajibkan tanahnya kepada desa bukan kepada perseorangan namun pada masa pemerintahan Jepang nama landren ini atau landren dirubah menjadi landex beda itu setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945 nama landex atau pajak tanah disebut dengan pajak bumi tahun 1945 pemerintah pendudukan Jepang juga menetapkan sistem wajib serah padi ada kata-kata sistem serah padi selain itu ditetapkan pembayaran pajak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu seperti jembatan jalan raya fasilitas umum lainnya masyarakat juga diwajibkan untuk membayar pajak pajak sepeda misalnya atau siapa saja yang memilikinya sehingga seluruh perkembangan dan perubahan pajak masa era ini bisa berubah dan terjadi ya misalnya bahasa istilah pajak itu ya antara 1908 sampai 1920 mulai dengan Ordonansi of the Income Stain Blasting tahun 1908 Ordonansi pajak pendapatan 1908 atau pajak pendapatan disebutnya dulu itu masih saya sendiri sempat ngalamin itu sampai sebelum di bawah tahun 1983 saja era Soeharto itu masih memakai pajak ordonansi pajak pendapatan tahun 1908 dirubah tahun 1921 sampai dengan 1932 ya Ordonansi of the Income Stain Blasting ya tahun 1920 ya kemudian juga aturan biaya materai tahun 1921 ABN ya itu Segel Verordening tahun 1921 sebagaimana diubah undang-undang tahun 1953 nomor 2 ya kemudian tahun 1985 kemarin undang-undang nomor 13 reformasi dan terakhir ini kemarin undang-undang nomor 10 tahun 2020 yang berubah menjadi 10.000 kembali biaya materai ya terus juga tahun 1926 sampai 1983 itu juga undang-undang pajak perseroan tahun 25 ya Ordonansi pajak perseroan tahun 25 tahun 32 sampai dengan tahun 83 nah ini dalam reformasi juga itu mengubah ordonansi of the income from blasting tahun 1932 Ordonansi pajak kekayaan tahun 32 Ordonansi pajak kekayaan dulu ada sampai batas tahun tahun 83 dia berubah dan diambil semua udah masuk PBB ya tahun 1939 Rijikan Tanah diubah menjadi Ordonansi Landret ya tahun 41 sampai dengan 44 Menjajahan Jepang Ordonansi of the Blasting Income Sing Blasting tahun 44 Ordonansi pajak pendapatan tahun 44 istilahnya dulu untuk orang pribadi jadi ada pajak pendapatan khusus orang pribadi dia muncul sendiri ya tahun 45 muncul pajak bumi kan dari Landret menjadi Landtags kemudian tahun 45 itu pajak bumi tadi tahun 52 dia berubah menjadi pajak hasil bumi namanya emang ini ini sejarah seperti ini aku mau ubah bentuk nama dan sistem setelah diperbaiki lagi berdasarkan pemikiran baru tahun 59 setelah merdekani semuanya tahun 52 hasil bumi tahun 59 Ordonansi pajak 44 tahun 44 ditambahkan pasal 2A-nya mengatur tentang lagi pajak dana ya terus juga Ordonansi pajak tahun 1906 dengan diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 53 nah masa Republik Indonesia dalam revolusi kemerdekaan tahun 45 sampai 50 ini pendiri Republik waktu itu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 menuangkan masalah pajak dalam Undang-Undang Dasar 45 hal keuangan dalam pasal 23 yang memuat 5 butir ya butir keduanya mengatakan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang jadi dengan demikian pajak sebagai nyawa negara telah resmi diatur di Undang-Undang 45 disitulah tempatnya koinnya ya dua hari setelah tepatnya dari 17 Agustus 19 Agustus 1945 organisasi kementeriannya kementerian keuangannya langsung dibentuk di dalamnya antara lain terdapat perjabatan pajak susunan organisasi ini disusun karena mendesak ya keadaannya baru aja jadi istilahnya tergesa-gesa dalam susunannya tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kan Belanda datang lagi ingin berkuasa ke Indonesia dengan membentuk Netherlands Civil Administration atau disebut Nika oke nah tahun 1946 ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama kementerian keuangan termasuk perjabatan pajak harus mengikuti Presiden Soekarno seluruh jajaran kabinet hijrah dari penjirah ke Dugda semua di Jogja dan sekitarnya perjabatan kantor pajak pun berkantor pusatnya waktu itu di Magelan nah masa pemerintahan Soekarno tahun 1950 sampai 2006 pas kemerdekaan itu situasi kan memang belum stabil jadi undang-undang belum dapat dilaksanakan dengan baik dengan semestinya untuk mengelola pendapatan negara dari pajak pemerintah masih kesulitan itu sebabnya aturan warisan kolonial masih tetap digunakan jadi kalau Anda katakan pajak masih warisan kolonial masih ordonasi itu masih karena nggak bisa sempat membuatkan suatu undang-undang versi kita sendiri masih mending pajak masih begitu yang Anda tahu KUHP pun juga masih warisan Belanda semua berubah akuntansi pun juga dari tata bukunya buku holdingnya Belanda menjadi akuntansi versi Amerika kemudian perlahan pemerintah membenahi berbagai aturan diantaranya tahun 57 pengganti pajak peralihan dengan nama pajak pendapatan tahun 44 disingkat dengan ordonasi BPD 1944 tetap ada kata-kata ordonasi jawatan pajak hasil bumi dari Direkturat Jenderal Poneter yang tugasnya melakukan penggantian pajak hasil bumi dan pajak tanah kemudian tahun 63 berubah menjadi Direkturat Pajak Hasil Bumi dua tahun kemudian tahun 65 berubah menjadi Direkturat Iuran Pembangunan Daerah atau IPEDA 65 nah ini nanti bergeser lagi dari tadi tadi masuk di dalam Direkturat Jenderal Moneter Direkturat Jenderal Moneter dia nanti masuk jadi Direkturat Jenderal Pajak pemerintah mendirikan kantor-kantor namanya kantor inspeksi keuangan kemana-mana di tingkat kabupaten kota kismikan waktu itu oleh Pak apa namanya Pak Suyono Lutudi Harjo pembutuhan kantor-kantor itu usaha untuk menggali potensi pajak masyarakat dan perekonomian terus berkembang sedikit demi sedikit sepulang nah era ini beberapa kewandungan perpajakan yang terjadi adalah tahun 50-51 undang-undang nomor 12 tahun 50 tentang pajak peredaran barang diubah jadi pajak penjualan tahun 51 pajak penjualan masih nanti akan pajak penjualan hilang tahun 83 setelah direformasi hanya pajak atas penjualan pajak barang yang masih muncul nanti diganti dengan pajak pertambahan nilai nah tahun 60 terbit undang-undang nomor 5 tahun 60 dikenal dengan undang-undang peraturan dasar undang-undang pokok agraria berupa materi hukum atas tanah yang berlaku atas semua tanah di Indonesia Anda tahu itu satu bug tersendiri ya tentang masalah bagaimana sertifikasi tanah itu mengganti girik-girik dan sampai sekarang kan juga persoalan tanah kan masih masih belum selesai di tahun 2021 ini masih ada yang anda kenal girik di daerah yang belum menjadi sertifikat padahal undang-undang tahun 1960 tentang undang-undang nomor 5 tentang undang-undang pokok agraria sudah mempersyaratkan itu bahwa kepemilikan tanah itu harus tidak berdasarkan atas girik misalnya ya tahun 64 ordonasi pajak kekayaan diubah menjadi undang-undang nomor 4 tahun 64 ya ngacu subyeknya orang bukan badan ya tapi di pasar 3-nya memungkinkan adanya untuk perseroan pengkongsian tahun 65 SK Menteri Iuran Negara ya tanggal 29 November 65 pajak hasil bumi dan nilai tanah dibah jadi peda tadi katakan dan tahun 68 dan tahun 68 terbit undang-undang nomor 8 tahun 68 tentang perubahan atas ordonasi pajak perseroan tahun 1925 tahun 70 mulai jaman Pak Harto ini udah mulai membuat satu basic-basic bahwa kita butuh investasi dari luar PMA dan PMDN maka diundang undang-undang nomor 10 tentang pajak atas bunga dividen dan royalti berbarengan dengan undang-undang penanaman modal pada masa Pemerintahan Soeharto beberapa perubahan penyempurnaan undang-undang pajak dilakukan awalnya menerbitkan undang-undang nomor 8 tahun 70 undang-undang perubahan dan tambahan ordonasi pajak perseroan masih ordonasi ya undang-undang ini berlaku selama 13 tahun sampai dengan 31 Desember 1983 ketika reformasi pajak atau tax reform yang disebut tax reform ini digulirkan terbitlah keputusan Presiden nomor 12 tahun 76 yang menetapkan Direkturat IPEDA diserahkan kepada Direkturat Jenderal Moneter kepada Direkturat Jenderal Pajak peralian ini mengubah mekanisme birokrasi pajak disemulai di bidang moneter ke dalam bidang pajakan nah disinilah mulai era reformasi perpajakan ini dimulai 1983 1983 pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui pembaharuan sistem perpajakan nasional PSPN dengan mengundangkan lima paket perpajakan KUP pertama ketentuan umum dan tata cara perpajakan kedua pajak penghasilan ketiga pajak PPN pajak ketambahan nilai dan PPNBM keempat PBB pajak bumi dan bangunan dan kelima tentang aturan biaya matrai atau pajak biaya matrai nah sejak sistem perpajakan yang semula official assessment ini sejak saat itulah diubah menjadi sistem self-assessment ini sejarahnya itu ya sejak tahun 1984 Indonesia memasuki era baru ya sistem pemungutan pajak yaitu sistem self-assessment sistem yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak ya untuk menghitung memperhitungkan menyetor dan melaporkan istilahnya DBHL daftar hitung setor lapor ya jadi silahkan menghitung menghitung sendiri menyetor sendiri mendaftar sendiri NPP-nya itu diserahkan kepada wajib pajak kalau salah baru petugas pajak eksekusinya kesalahan itu karena sebelumnya kan enggak pasif masyarakat official assessment petugas pajak yang nyari kenain pajak kenain pajak sekarang dipersilahkan udah mulai mengganti sistemnya self-assessment dari official assessment jadi era tax reform Indonesia itu adanya pembebangan ekonomi dan masyarakat yang terus-menerus pasca oil bonanza saya menyebutnya oil bonanza ini karena kita sebelum tahun 83 didinambubukan oleh minyak jaman Pak Harto itu tahun 74 aja Anda bayangkan kita tuh pajak peranannya hanya 20 atau 30 persen lah 40 persen barangkali penumahnya pada negara lainnya karena kita didinambubukan oleh minyak minyak itu bagus hebat sampai Profesor Subroto pada saat itu menjadi salah satu juga presiden dari apa OPEC ya organisasi penghasil minyak dunia ya tapi terakhir setelah liftingnya udah gak bagus tidak masuk jadi anggota OPEC lagi karena tidak memenuhi syarat ya jaman pasca oil bonanza dulu udah mulai nih kelihatan bahwa minyak ini ternyata tidak begitu bisa diharapkan terus-menerus ada batasnya nah untuk memberikan rasa keadilan dan pelayanan serta penyederhanaan terhadap wajib pajak maka pemerintah mengubah undang-undang perpajakan termasuk sistem pembangunan pemerubahan itu undang-undang nomor 6 tahun 83 tentang ketentahan umum dan tata cara perpajakan ya diubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2009 undang-undang nomor 7 tahun 83 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah undang-undang nomor 36 tahun 2008 undang-undang nomor 8 tahun 83 tentang PPN dan PPNBM diubah menjadi undang-undang nomor 42 tahun 2009 undang-undang nomor 12 tahun 85 tentang pajak pemimpin dan pengunan diubah menjadi Undang-Undang nomor 13 bagaimana diatur dan diubah sekarang menjadi Undang-Undang nomor 13 tahun 1994 Undang-Undang nomor 17 tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP Undang-Undang itu sudah sebagaimana diatur terakhir oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 Undang peradilan pajak Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 tentang BPHTB Kalau Anda jual beli tanah bangunan, biaya perolehan pajak atas tanah dan bangunan Dululah Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan restribusi daerah Undang-Undang diubah dengan Undang-Undang Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak-pajak daerah ya PDRD pajak daerah dan restribusi daerah Undang-Undang nomor 13 tentang biaya matrei tahun 1985 Malah sekarang sudah menjadi Undang-Undang tahun 2020 mengubahnya baru terakhir ini Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat maksa Di amandemen terakhir Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 Undang-Undang nomor 6 tentang ketonton perpajakan Terus kemudian pajak penghasilan Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah dan sebagainya Dan pajak perdana itu juga diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta kerja atau omnibus law yang kemarin Kita sama-sama baru saja lewat kita lihat Itu ada perubahan-perubahan dan rendaman menit terakhir itu Nah saudara-saudara sekali ya Anda kalau mau mensififikasikan bagaimana perubahan-perubahan itu setiap teks reform Karena itu kan berurut-urut udah sampai ke informasi yang kentang Tekst reformnya itu Dari tahun 1983 Apa latar belakangnya Peredak hukumnya apa dan pokok-pokok perubahannya apa Latar belakang dan tujuannya Untuk teks reform pertama tahun 1983 Pertama, utar belakangnya Tahun 1980 harga minyak bumi mengalami anjlok Dan di Indonesia struktur keuangannya mengatalkan sektor minyak Tujuannya kemandirian Kemandirian keuangan negara Dan menyerahkan jenis pajak, wajib pajak, dan peran serta masyarakat Makanya jadi self-assessment Produk hukumnya undang nomor 6 KOP, PPH, PPN, seperti yang disebutkan tadi PBB, dan Biamaterai Pokok-pokok perubahannya Penyederhanaan jumlah dan jenis pajak Penyederhanaan tarif pajak untuk mengundangkan WP Menghilangkan insentif pajak Self-assessment, percayaan kepada wajib pajak Dan fungsi mengatur Mulai dikurangi Latar belakang lainnya Manfaat yang diperoleh pembaharuan pertama tahun 1983 Masuknya uang negara meningkat Self-assessment Masih kurang berhasil Nah ini muncullah Tax reform kedua tahun 1994 Jadi tax reform pertama tahun 1983 1994 tax reform berikutnya adalah Yang mendemen undang-undang itu Undang-undang perpajakan ini Karena dianggap self-assessmentnya kurang berhasil Lemahnya law enforcement Sehingga untuk latar belakang dan tujuannya Ditujukanlah bahwa pajak alat utama memperoleh pendapatan negara Fungsi budgeter ini masih kurang digali Potensi perpajakan masih belum dibanyak digali Mendorong kegiatan ekonomi Fungsi mengaturnya juga Tadi fungsi budgeternya untuk memperoleh pendapatan negara yang lebih tinggi Fungsi kegiatan ekonomi juga mengaturnya Peran reformnya Undang-undang nomor 994 itu Muncul Undang-undang nomor 10 tahun 64 Tentang OPPH Yang sebelumnya diubah tahun 91 tadi Kemudian Undang-undang nomor 11 tahun 84 Mengubah Undang-undang nomor 8 tahun 83 tentang PPN Undang-undang nomor 12 tahun 94 Mengubah Undang-undang nomor 12 tahun 85 tentang PPP Pokok-pokok perubahannya Menyangkut hukum pajak formal Menyangkut PPP di pengeluas Wajibannya Jangka waktu dah luas Yang punya 5 tahun jadi 10 tahun Terus kemudian dalam Apa namanya Peranjalan pajak Sebelum terbentuknya Badan peradana pajak Maka majelis pertimbangan pajak Bertindak sebagai Badan peradana pajak Namun keputusannya Bukan keputusan yang sifatnya Tata usaha negara ya Bukan tun ya Ditegaskan disana Sanksi pidana diperberat Pasal 3839 Sengaja alfa Undang-undang nomor 994 Capupan sanksi pidana diperluas Kepada pihak ketiga Diperbanyak Jadi istilahnya Pajak final Nah itu mulai Diperbentar ya Nah Kemudian juga Di E-text refund kedua ini Menyangkut PPH Sebiak pajak BUT dipisahkan Dari sebiak badan OBPPH lebih rinci Pelunasan biaya Yang diperolehkan Untuk penelitian Dan pengembangan Perusahaan Sudah mulai ya Kemudian Fasilitas perpajakan Untuk menanamkan Di bidang tertentu Sudah mulai diatur Kompensasi 5 tahun Berubah menjadi penelitian 10 tahun WP memilih penyusutannya Boleh Penyusutan yang mana Penyusutan Double declining Atau strata method ya Bukan harta berwujud Atau strata berwujud Pembangunan Misalnya Lapisan tarifnya Juga berubah Tetap progresif Tapi ya Perluasan sistem Pemotongan dan pemotongan Untuk meningkatkan Patuhan WP Pajak Menyangkut PPN Dan PPNBM Misalnya ya OBPN-nya diperluas OBP pajaknya Ya Penyerahan barang berwujud Ditambah dengan Pemanfaatan barang Tak berwujud Penyerahan aktifnya Yang semula Tidak diperjual belikan Yang masih tersisa Pada saat pembubaran Sepanjang PPN Yang perolehannya Dapat dikreditkan Jadi OBP pajak PBB Adanya NJOPTKP Nilai jual obyek Pajak tidak kena pajak Jadi ada batasan tertentu Yang tidak kena pajak Di bidang PBB OBP pajaknya Bungi dan bangunan Ada juga dikenalkan Tidak pidana Di bidang PBB Kemudian juga Kita masuk ke Teks reform Yang ketiga Tahun 97 Kebutuhan pengadilan pajak Itu latar belakangnya Kebetulan Peradilan pajak Yang operensif Itu perlu Proses sederhana Cepat dan biaya murah Kepastian Hukum Dan penyedaran Undang-undang pajak daerah Karena pajak daerah Sudah mulai Bagaimana Otonomi daerah ini Tahun 97 Anda tahu Ini perlu Disinkronisasikan Dengan undang-undang Otonomi daerah Yang mulai Dikembangkan Tahun 97 Kebutuhan Atas undang-undang penagihan pajak Misalnya Itu juga makin Diperkuat lagi Dengan berbagai Istilah Istilahnya ini Harus adanya Suatu penyakran Baru penuga Ada pemblokiran Harus dilakukan Karena ada efek Pemaksaan Terus kemudian Kebutuhan undang-undang penerimaan negara Bukan pajak Mulai dimunculkan PNBP Bahkan tahun 2020 ini Malah lebih Mulai diandalkan nih PNBP nih Penerimaan negara Bukan pajak Jadi Peneman-peneman yang sifatnya Entah itu Bayar STNK Misalnya Atau bayar Yang bukan pajak Tapi sifatnya Mendaftar Di KUMHAM Misalnya Mau mendaftar Akte pendirian Usaha Misalnya kan Kan mau bikin akte notari Juga ada Itu salah satu Seperti PNBP ya Kemudian juga Penguatan pajak Terhadap PPHTB Ini juga Di reform Ya Undang-Undang nomor 17 Berhadap hukumnya Di BPSP Undang-Undang nomor 18 Tahun 97 Tentang pajak Daerah dan Restribusi daerah Ya Undang-Undang nomor 19 Tentang penagihan pajak Atas surat paksa Ya Penagihan pajak Undang-Undang nomor 20 Tentang PNBP Dengan negara bukan pajak Undang-Undang nomor 21 Tentang PPHTB Pokok-pokok perubahannya Semula MBP Menjadi BPSP Keputusan BPSP Sifatnya final Tidak lagi ke PT UN Ya tau Dulu Barang aja aturannya Orang mau gugat pajak Gugat aja itu kepala kantornya Melalui apa? Melalui PT UN Sekarang tidak Tahun 97 mengatakan Ini terpisah Satu kamar yang terpisah Antara PT UN Satu diskresi Seorang kepala kantor Misalnya Kalau mau digugat Kepala kantornya Ini tidak Kalau mau masalah pajak Khusus dia Lek spesialis di pajak aja Ada undang-undang Ada pengadilan pajaknya tersendiri Ya Begitu juga penyederhanan Restribusi daerah Yang jadi tiga golongan Restribusi jasa Restribusi jasa umum Jasa usaha Sama jasa perizinan Terbagi restribusinya Perluasan penanggung jawab Wajib pajak badan Juga diluaskan penanggung jawabnya Tidak hanya direkturnya saja Dan sampai penganggung saham Adanya penagihan Seketika sekaligus Jadi tidak menunggu lagi Suatu prosedur Kalau mau penagihan Orang ini mau kabur Keluar negeri malah ini Misalnya nih Para yang memanipulir Pajak misalnya Atau Membuat faktor fiktif Misalnya Sebelum keluar negeri Tidak keburu Kalau memakai rangkaian Digenakanlah penagihan Seketika sekaligus Ya Kemudian BPHTB Menganut self-assessment Dan PBB Juga tetap masih official assessmentnya Jadi hanya PBB PBB kita Tidak bisa kita menghitung Pajaknya Tanah kita Kemudian kita laporkan Ke Pemerintah Tapi ini pemerintah Dengan NGOP Sekarang NGOP rumah Tanah sekarang sekian Pajaknya sekian Anda Setiap kali ada Tiap tahun ada SPPT yang diberikan Jadi tetap official assessmentnya Kemudian Kemudian ancaman Pada wajib pajak Juga selain Pada wajib pajak Ada suatu Persamaan dari keadilan Bahwa ketugas pajak pun juga Pejabat umum juga Mengatur pembagian hasil BPHTB Dengan pemerintah Pusat dan daerah Ada melalui DAU Dana alokasi umum Dana bagi hasil Itu sudah dilakukan Juga Menyangkut KUP Memperjelas Pengertian usaha Dan sebagainya Pemberian mengunang Pada dirijen pajak Untuk mendapatkan Pendaftaran WP Penepitian surat teguran SPT tidak sampai Kenaikan Sangsi administrasi Tidak menyampaikan SPT Sudah dikenal juga Di sana Jadi produknya Itu pada Tekst reform keempat Tahun 2000 Tekst reform keempat Tahun 2000 Di amandemen lagi kan Undang-undang nomor 16 Tahun 2000 Tentang perubahan kedua Kata-katanya Tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 6 Tahun 83 Tentang KOP Tapi Ini adalah Tekst reform yang keempat Jadi kadang-kadang kita Bukan tekst reform yang kedua Perubahan kedua Adalah bahasa Di dalam undang-undang Undang-undang nomor 17 Tahun 2000 Tentang perubahan ketiga Undang-undang nomor 7 Tahun 83 Tentang PPH Masanya Undang-undang nomor 18 Tahun 2000 Tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 8 Tahun 83 Tentang PPN Dan PPNBM Apa sih yang latar belakangnya Latar belakangnya Mengajuk kemandirian lagi Pembayaran Pembayaran negara Harus memandiri Meningkatkan keadilan Pengenangan pajak Dan memberikan kemudahan Pada wajib pajak Meningkatkan investasi Melalui PMA dan PMDN Penyedaraan hak Penyederhanaan Atas hak-hak wajib pajak Dan meningkatkan Meningkatnya Apa Tunggakan pajak Ini perlu di reform Kenapa Dan Pemerataan kesejahteraan Melalui APBD Dan dana perimbangan Keuangan yang berdasar Dari APBN Kasih satu perimbangan Produk-produknya ini Semua termasuk Di Amandemen juga Tentang Undang-undang penagihan Pajak dengan surat paksa Yang tadinya undang-undang Nomor 19 tahun 97 Di amandemen Menjadi undang-undang Nomor 19 tahun 2000 Jadi selain daripada Ketentuan umum Dan tata jarak Pajakan Juga menyakitkan PPH Bagaimana Perluasan subyek Dan obyeknya Penyederhanaan Pembebasan Pajak Perubahan Daripada Struktur tarif Kemudahan Kepada wajib pajak Dengan self-assessmentnya Pemberian insentif Pada wajib pajak Juga menyakitkan PPNBM PPN dan PPNBM Ya Dipertegaslah Obyek Yang tidak dikenakan pajak Kebutuhan pokok Seperti yang banyak Pajak sembako Segala itu Itu saat tahun 2000 Itu malah dibebaskan Artinya Yang sudah Dikenakan pajak daerah Juga tidak dikenakan Pajak pusat PPNnya Juga langsung Yang diambil Langsung dari sumbernya Seperti Alar tekar Barang-barang Ekonomi Masih tambang Misalnya Juga kenaikan tarif PPN Ya Penyederhanaan Restribusi Kekreditan pajak Masukan PPN Ya Menyangkut penagihan Dan surat paksa Di tahun 2000 Juga lah Mempertegas jangka waktu Penagihan pajak Berapa jangka waktu Ya Kemudian mempertegas Tentang penanggung jawabnya Komisaris Penguang saham Pemilik modal Tidak hanya CEO saja Yang bertanggung jawab Ya Menaikan nilai usaha Peralatan yang dikecualikan Sita Mempertegas Besarnya biaya penagihan Mempertegas Adanya pengajuan Keberatan Banding yang tidak Menunda pembayaran Untuk pelaksanaan Ya Menyangkut BPHTB Juga gitu Cakupan objeknya Pajak diperluas Ya Meningkatkan pelayanan Pada wajah masyarakat Dan wajah pajak Memberikan kemudahan Dan perlindungan hukum Pajak daerah Juga begitu Tahun 2000 itu Restribusi dibagi tiga Ya Antara yang semula Tiga jenis Sekarang Tambahan lagi Tahun 2000 itu Jadi empat jenis Pajak kendaraan bermotor Dan kendaraan di atas air Biaya balik nama Pajak pangan bakar Kendaraan bermotor Pajak pengambilan Dan pemakulatan sumber Ya Pajak kabupaten Yang semula enam jenis Menjadi tujuh jenis Di PDRD ya Pajak Daerah Dan restribusi daerah Pajak hotel Pajak restoran Pajak hiburan Pajak reklama Penterangan jalan Pengambilan bahan galense Dan pajak parkir Pengambilan bahan galense itu Seperti Pasir-pasir ya Dan bahan parkir Nah Tahun 2007 Text reform yang kelima Latar belakangnya Tujuh jenis apa Pertama latar belakangnya Meningkatkan efisiensi Pengurutan pajak Meningkatkan pelayanan Kepastian hukum Dan keadilan Daya saing Penalaman modal Dan mendukung Pengembangan Daripada UKM Sudah mulai Diutamakannya Penyesuaian perkembangan Sosial ekonomi masyarakat Teknologi informasi Sudah dimulai juga Kemudian juga Kesimbangan hak dan kewajiban Menerapkan self-assessment Sistem secara Akuntable Atau konsisten Jadi jangan sampai Ada official disana Kecuali PBB memang ya Kemudian meningkatkan Profesionalisme Aparat Perpajakan Sudah dimulai Tahun 2000 2007 Keterbukaan Administrasi perpajakan Dan kepatuhan sukarela Pada wajib aja Ya Itu Kemudian juga Undang-undang itu Tahun 2007 Itu seperti Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga Undang-undang nomor 6 Tahun 83 Perubahan ketiganya Itu di tahun 2007 Dengan undang nomor 28 Kemudian undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang perubahan keempat Nah di PPH sendiri Ada perubahan keempat Dari undang nomor 7 Tahun 83 Tentang PPH Ya Undang-undang nomor 42 Tahun 2008 Tentang perubahan ketiga Dari undang-undang nomor 8 Tahun 83 Tentang PPN Dan PPNBM Ya Jadi di tahun 2007 lah Pokok-pokoknya apa Nyangkut KOP Memperjelas pelaksanaannya Melengkapi ketentuan hukum Mempertegas Kewajiban Pajak subjektif Menerapan self-assessment Terus kemudian Menerapan Sistem elektronik Ya Dan Meminimalisir Kontak pribadi Antara wajib pajak Dengan petugas pajak Gitu ya Kenaikan sanksi Yang tadinya Apa Terlambat Atau tidak menyempatkan SPT menjadi 100 ribu Kalau SPT PPH orang pribadi Kalau badan menjadi 1 juta Itu di tahun 2007 tuh Perubahan jangka waktu Pembetulan SPT rugi Dan lebih Atau lebih bayar Paling enggak Dua tahun Pembayaran pajak Yang ditentukan oleh Menteri Keuangan yang sah Lebih tempat yang di tempat Bayar ya Sangsi pidana Bagi pengusaha yang tidak Dipukulkan sebagai PKP Juga sebagai suatu hal Menjadi perubahan Di sana Kode etik pegawai Direktur ajena pajak 2007 mulai ditetapkan Kode etiknya ada 20 Kode etik Salah satu yang diatur Dari pasal 41 Bahwa tidak hanya Wajib pajak saja Yang bisa dikenakan pidana Petugas pajak itu juga Dikenakan pidana Pasal-pasal satunya ya Pengaturan lebih rinci Tentang sanksi Bagi petugas pajak itu Mudah-mudahan diatur Di tahun 2007 itu Ya Pengaturan mengunang Dirjen pajak Untuk menakukan pemeriksaan Bukti permulaan Data dan informasi pajak Tuga diatur di sana Jadi ada suatu Lebih Equal before law Ya Nyakut PPH Meniputi menaikan besarnya PTKP PTKP juga ditingkatkan Sesuai dengan Keadaan zaman Kalau Tingkat pendapatan orang Misalnya ditentukan Sebagai dasar ya Kemudian omset 4,8 miliar Dapat menggunakan Normal penghasilan Normal penghitungan Neto ya Surplus Bank Indonesia Terus pengertian PPH Diatur Terus pengertian PUT meliputi Gudang Computer Agen elektronik Dan peralatan Tentang PUT Diatur sendiri Tarif Pemotongan PPH 21 Tidak berani PPP Ditambah Jadi 120% nya Dulu gak ada itu PPP digenakan PPH 22 Dan 23 Yang tidak berani PPP Diberikan pajak Lebih tinggi 100% Pemberian pengurangan Tarif PPH Untuk wajib pajak Badan dalam negeri Omsetnya sampai dengan 30 miliar Menjadi 50% Dari tiap Itu pasal 31E Itu Suatu bonus sendiri Buat Wajib pajak Wajib pajak Yang Omsetnya Tidak Lebih dari 40 miliar Peluasan biaya Dikurangkan Peluasan pasal 26E2 Semula hanya Ngatur penghasilan Dari penjualan Hatta Menjadi penghasilan Dari penjualan Pengalian Hatta Membedakan tarif Pasal 23 Dengan dividen Bunga Dan royalti Hadiah Penghargaan Bonus Yang sejujurnya Gendakan 15% Sewa Penghasilan Dan penghasilan Hatta Itu banyak sekali lah Kira-kira Untuk teks reform Yang kelima Tahun 2007 Ya Nah Saudara-saudara Itu 2007 itu Kemudian Berubah lagi Perubahan ini Sebelum sekarang Sudah mulai Dibicarakan orang banyak Adalah Tentang Kemarin Tahun 2020 Ramainya Tentang Omnibus Law Perpajakan Ya Nah Banyak perubahan terjadi Dia hanya Tidak hanya Di sektor perpajakan Tapi Ada Ketujuan Daripada Presiden Karena Ingin Suatu kemudahan Berusaha Diutamakan Supaya Investor Masuk ke Indonesia Yang baik Karena Ada 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 Investor Banyak Indonesia Lihat Lihat Tapi Tidak Menjadi Menanam Dia balik Ke negerinya Malah Menanamkan Modanya Di negara lain Ternyata 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 Oh pajaknya Ketinggian Atau pajaknya Tambah Ada kesulitan Administrasi Atau kemudian Juga Kesulitan Perusaha Di Indonesia Lebih Bagus Di Vietnam Katakanlah Seperti itu Nah Kemikiran Seperti itu Terlalu Banyak Ijin Misalnya Itu Membuat Biasanya Mengatakan Omnibus Lo harus Dilakukan Di segala Sektor Secara Integrated Dari Perizinan Dari Kemudahan Berusaha Dari Perpajakan Lebih Murah Daripada Negara Lain Itu Kita Bersaing Terus Inilah Persaingan Yang memang Selalu Konsisten Terjadi Di setiap Negara Saling Berubah Berebut Untuk Mencapai Pertumbuhan Tinggi Nah Kemarin Omnibus Law Itu Muncul Dengan Nama Undang Undang Nomor Sebelah Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Disini Banyak Ubah Atau Tentang Masalah Perpajakan Ini Paket Ini Ada 17 Perpajakan Masalah Tentang Perpajakan Pertama Tentang Undang Undang Cipta Kerja Ini Mengubah Medivisi Undang Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Di Pasal 111 Undang Menang Tentang Subyek Pajak Luar Negeri Kenapa Dia Menyakut Pajak Luar Negeri Karena Supaya Lebih Mudah Para Wajib Pajak Atau Para Investor Luar Negeri Dibilikan Pemudahan Maka Konsentrasi Di Wajib Pajak Luar Negeri Itu Diatur Di Pasal 2 Ayat 4 Undang PPH Undang Undang Cipta Kerja Mengubah Objek Pajak Menghilangkan Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi Sebagai Objek Pajak Yang Ketiga Pembebasan PPH Dividen Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Keempat Membebaskan PPH Atas Penghasilan Luar Negeri Yang Tidak Melalui BUT Yang Kelima Penambahan Objek PPH Yang Dikecualikan Penyakit Pestoran Dana Haji Dibabaskan Yang Kenapa Menurunkan Tarif Pengungutan PPH 26 Di Luar Negeri Bayar Bumanya Yang Bayar Bumanya Termasuk Premium Diskonto Yang Ketujuh Undang-Undang Kiktaker Juga Merevisi Undang-Undang Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah Pengecualan Atas Hasil Pertimbangan Batu Barak Itu Dibilangkan Kemudian Juga Tentang Merevisi Pengecualian Pengkreditan Pajak Masukan Yang Sebelumnya Sebelum Dibukukan WP Sekarang Bisa Dikreditkan Itu Juga Ketelapan Tentang Kesembilan Mengkreditkan Pajak Masukan Yang Telah Ditagih Melalui Penobitan Ketetapan Pajak Yang Kesepuluh Ketentuan Dik KOP Juga Mengaitkan Tentang Pembetulan SPT Yang Mengakibatkan Utang Pajak Lebih Besar Sanksi Bunganya Dikenakan Sebesar Tarif Bunga Berdasarkan Suku Bunga Acuan Setahun Jadi Acuan Umum Acuan Bank Indonesia Suku Bunga Ditambah 5% Dibagi 12 Jadi Tidak Lagi 2% Itu Juga Demulai Di Umum Bunga Inilah Lebih Berkeadilan Tar Bunga Yang Berlaku Jadi Jangan Bunga 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 Kemudian Juga Yang Kesebelas Penurunan Sanksi Denda Dari 150% Menjadi 100% Atas Pengungkapan Ketidak Beresan Pembuatan Tidak Menyampaikan SPT Misalnya Yang Kedua Belas Tadi Sangsi Administrasi Berupa Bunga Perbulan Pembayaran Pajak Setelah Tanggal Jatuh Tempo Juga Pake Suku Bunga Cuan 2% Yang Ketiga Belas Dasar Kestaraan Pemerintah Dengan Juga Memberikan Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak Sebesar Tarif Yang Berdasarkan Sehubungan Ke 14 Kekurangan Bayar Hasil Ketetapan Kurang Bayar Ditambah Dengan Saksa Administrasi Dihutung Dengan Bunga Acuan Yang 15 Mengurangi Saksi Pembayaran Pajak Bila Wajib Pajak Dihentikan Penyidikannya Jaksa Agung Yang Semula Kena Saksinya 400% Cukup Dengan 300% Di Omnimus Law Dan Yang 16 Adalah Pasal 4 Pesat Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Yang Semula Ditetapkan Pemerintah Daerah Saja Pemerintah Pusat Sekarang Berhak Atau Bisa Untuk Menghapus Restribusi Izin Gangguan Dan Mempermudah Orang Berusaha Karena Begitu Banyak Izin Di Setiap Daerah Pemerintah Pusat Bisa Mengevaluir Lagi Bisa Campur Tangan Dan Yang Gubernur Bupati Wali Kota Dapat Memberikan Insentif Fiskal Kepada Para Pelaku Usaha Di Daerah Berupa Pengurangan Keringanan Pembebasan Pajak Atau Sanksinya Itu Juga Diatur Itu Undang Undang Kemenim Buslaw Yang Berlaku Kemarin Tahun 2020 2021 Ini Pajak Ini Adalah Reformasi Yang Akan Ada Lagi Yaitu Ada Beberapa Perubahan Perubahan Tetapi Masih Dibahas Di DPR Semua Itu Masih Dibahas DPR Dan Itu Akan Ya Mungkin Akan Di Perlakuan Lagi Kurang Lebih Ini Bisa Kita Mbahkan Lebih Jauh Kurang Lebih Akan Membahas Tentang Bagaimana Satu Materi Penagihan Pajak Terus Kemudian Di Pasal 22 Aka Kau Kue Tentang Keberatan Banding Juga Materi Penghindaran Pajak Berganda Terus Pemotongan Juga Akan Diatur Ini Sudah Diajukan Tidak Dibahas Itu Sama Seperti Gegernya Pajak Atas Sembako Atas PPN Prial Penguatan Pajak Dan Teks Amnesty Nanti Akan Diperlakukan Juga Di Pasal 32 Akan Dibahas Apakah Itu Diperlakukan Tapi Kelihatannya Akan Mundur Karena Di Dalam Rencananya RU Kemarin Seharusnya Di Bulan Juli Tahun 2021 Sudah Mulai Diterlakukan Tapi Karena Pandemi Tidak Tau Ujungnya Kapan Pada Akhirnya Itu Digeser Sehingga Kemungkinan Besar Banyak Perubahan Dari Usulan Pemerintah Yang DPR Apakah Tahun Depan Kita Kira-kira Begitu Nah Itulah Rangkaian Daripada Reformasi Pajak Yang Terjadi Di Negara Kita Ini Sejarahnya Dari Mulai Sejarah Dunia Sejarah Dunia Kerajaan Kerajaan Sampai Dengan Hari Ini Kita Masih Tunggu Reformasi Pajak Terhadap Ketentuan Tata Cara Pajakan Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Dan Seluruh Reformasi Reformasi Yang Sudah Dimulai Sejak Tahun 1983 Demikian Saudara-saudara Untuk Bisa Sekedar Diketahui Tentang Sejarah Definisi Apa itu Pajak Sehingga Kita Di Menak Kita Pajak Itu Tidak Dilarang Dilarang Demikian Wassalamualaikum Kurang Terima kasih Terima kasih.